Bang, gimana caranya bikin auto-translate di Youtube? Kok punya saya nggak muncul? Mudah banget, dan ini caranya. Tonton sampai akhir. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini kita akan men-share kepada Sobat Power Editor bagaimana caranya men-translate otomatis atau apabila ada problem dalam translate otomatis pada Youtube. Dan inilah tutorialnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel Power Editor. Dan juga yang baru masuk pada channel ini bisa langsung aktifkan lonceng video atau lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kali ini step yang harus kita lakukan yaitu adalah pergi ke Youtube Studio kalian. Dan Youtube Studio-nya itu kita harus masuk ke yang versi web ya. Di sini saya bisa atau saya melakukannya menggunakan laptop atau PC. Di sini kita akan mencontohkan satu saja. Yang ini ya, misalkan video yang ini. Kita masuk ke settingannya. Pada detail kita harus cek terlebih dahulu yaitu di bagian sini. Kita tampilkan lebih banyak. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Pada video ini. Maka video atau bahasa dan sertifikasi teksnya di sini ubah dulu ya. Di sini masih bahasa Inggris. Padahal saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita ubah ke Indonesia. Ataupun nanti kalau settingannya non atau tidak berlaku juga tidak apa-apa. Begitu ya. Langsung kita simpan. Setelah itu kita pergi ke subtitle. Pada subtitle di sini nanti. Apabila ditambahkan bahasa ke sini langsung. Kemudian misalkan kita tambahkan bahasa Inggris di sini ya. Kita tambahkan di sini. Harusnya yang terjemahkan otomatis ini itu nyala. Tapi ini tidak menyala atau tidak bisa. Caranya sebelum ke sini kita pergi atau kita lihat di sini ada bahasa asli dari video kita. Kita klik saja di bagian salin dan edit teks. Nah kita di sini sudah diberikan otomatis translate menggunakan bahasa video kita ya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia. Kita cek dahulu. Nah cek di sini apa saja sih yang harus dicek. Pertama mungkin nanti ada tipe dalam translate. Kemudian kita cari apabila ada kata atau dia bukan dari translateannya seperti ini ya. Video padahal dalam videonya tidak ada. Terus apabila menemukan nanti. Di sini tidak ada ya. Menemukan ada kata dalam kurung musik atau dalam kurung apa gitu. Jadi dia hanya di script dari suatu suara ya. Itu hapus saja. Apabila sudah. Nanti publikasikan. Dan setelah terpublikasikan dia akan berbentuk seperti ini. Ada tulisannya dipublikasikan dan edit. Nah terus gimana yang bawahnya ini bisa kalian hapus ataupun dibiarkan saja. Nah di sini sudah terpublikasikan ya tanggalnya dan bulannya. Setelah itu kita tambahkan langsung di bagian sini. Yang tadi kita mau tambahkan. Bahasa Inggris ya. Maka di sini sudah muncul perjemahkan otomatis. Kita langsung klik. Dan ternyata subtitle bahasa Inggris yang kita mau. Ini bisa langsung muncul di sini. Dan tentunya bahasanya sudah lumayan bagus. Apabila masih ragu bisa dicek kembali. Letakannya ataupun nanti apabila ada kesalahan dalam translate. Apabila sudah dirasa yakin bisa langsung dipublikasikan. Nah dan subtitlenya ini telah dipublikasikan. Setelah itu di sini untuk judul dan deskripsinya sendiri itu belum ter-translate otomatis ya. Maka di sini harus kita translate otomatis yaitu klik langsung ditambahkan. Dan di sini pada YouTube itu tidak menyediakan translate otomatis pada judul kita. Maka kita harus translate manual. Tapi jangan bingung. Kita langsung saja copy. Di sini. Dan buka aplikasi atau web yang judulnya Dipple. Kalian bisa menggunakan Google Translate atau Bing Translator ataupun yang lainnya. Tapi saya di sini menggunakan Dipple karena menurut saya ini cukup bagus dan cukup akurat dalam pembuatan kalimatnya. Apabila sudah di sini dari Indonesia ke Inggris ya. Nanti apabila mau diubah lagi. Di sini sudah ada banyak pilihannya ya. Oke apabila sudah kita copy saja yang translate-nya. Translate copy cuma kita langsung pergi ke sini ya. Kita pastikan yang judulnya. Apabila sudah kita jangan lupa juga untuk mentranslate di bagian deskripsi. Oke di sini kita copy. Dan kita translate di Dipple. Tunggu sebentar. Kita lihat-lihat sedikit. Oke sudah sampai akhir kita copy lagi. Dan kita kembali lagi ke sini. Kita copy dan publikasikan. Maka secara langsung dari judul dan deskripsi sudah dipublikasikan. Oke segini saja dari saya. Share, like, dan komen jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng video biar tidak ketinggalan trik dan tips ataupun tutorial menarik lainnya. And see you in the next video.